Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menerima laporan hasil tes kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Tim Medis Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya pada 16 Januari 2018. Hasil tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat utama pasangan calon untuk lolos ke tahap berikutnya. Setelah menggelar tes kesehatan pada 11 dan 12 Januari 2018, KPU Jawa Timur akhirnya menerima hasil tes kesehatan dari Tim Medis yang diserahkan di ruang Loka Widya Husada, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Hasil tes kesehatan ini merupakan prasyarat apakah kedua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Syaifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak lolos pada tahap berikutnya. Jika hasil kesehatan menyatakan pasangan calon tidak lolos, maka yang bersangkutan harus diganti oleh parpol pengusung. Kalau ngomong peluang tidak berpeluang itu kita tidak tahu, tidak bisa memastikan, karena yang diterima oleh KPU nanti itu memang hanya kesimpulan. Sehat atau tidak sehat secara jasmani, sehat atau tidak sehat secara rohani, positif atau negatif narkoba, begitu-begitu saja. Artinya kalau mereka dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani, kemudian mereka juga dinyatakan bebas atau negatif narkoba, maka yang bersangkutan bisa melanjutkan di tahapan selanjutnya. Berkas laporan kesehatan selanjutnya dibawa ke rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pelengkap persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada 17 Januari 2018. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur